Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ass'adu ala ilaha illallah wa as'adu anna muhammad wa rasulullah Allahumma s'a'li ala muhammad wa ala alimuhammad Bapak-Ibu pembohongan Haji 67 Kloter 27 S.O.C. Ustadz Lukman Hakim yang kami hormati Perkenankan kami menyampaikan nanti urutan acara dari pengajian hari ini Ahad 21 Maret 2021 Yang pertama nanti kita buka dengan bacaan bahas malah Yang kedua adalah kalam ilahi Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Diyah Warjani Kemudian nanti terjemahan disampaikan oleh Pak Haji Bagus Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk acara selanjutnya kami mohon berkenan Ustadz Lukman Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu jamaah pengajian haji Ad-Dakwah rombongan 67 Rokhim wabarakatuh Ya mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan Dirahmati dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar Bapak-Ibu semua? Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah baik Sehat Semangat ya Ini nampak wajahnya berseri-seri semua Sudah ada yang Sudah ada yang dapat vaksin? Sudah ada yang tahap satu Oh ya yang tahap satu sudah ya Ya kita Ya Mudah-mudahan Kita sehat Semuanya Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Pagi hari ini kita dapat bersuah Dalam suasana Yang membahagiakan kita Karena masih dikaruniakan Kesehatan kepada kita Dan kita Semuanya Tetap berkomitmen untuk melanjutkan silatu rohim Yang sudah kita jalin Sebelum Selama Dan sesudah atau sepulang kita dari tanah suci Silatu rohimnya lanjut terus kan Bapak-Ibu? Iya Sampai akhir masing-masing Insya Allah Insya Allah semuanya Husnul Khatibah Amin Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada cucungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam Yang menjadi panutan dan teladan kita Yang dengan mengikuti teladan-teladan beliau Kita semua akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini Sampai di akhirat nanti Tema pengajian pada pagi hari ini Yang ringan-ringan saja ya Bapak-Ibu Yang senang-senang saja ya Senangnya apa? Saya pengen ngajak Bapak-Ibu piknik Mau gak diajak piknik? Ini kelihatannya Keliatannya wajah-wajah kurang piknik ini ya Karena baru pandemi ini Pak Ustadz ya Baik kita akan piknik pada pagi hari ini Untuk mengembirakan hati kita Karena kan katanya Situasi hati, suasana hati yang gembira itu Merupakan obat dan imunitas bagi kita ya Nah maka dalam situasi pandemi covid itu Gak boleh itu emosional apalagi marah-marah Nah kita yang senang-senang saja Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak-Ibu piknik Pikniknya kemana? Yang jauh sekalian ya Kita akan piknik ke surga Bapak-Ibu Akan bertamasyah ke surga Terus gimana bertamasyahnya ke sana? Kita akan bertamasyah ke surga Melalui Al-Quran Surat yang ke-76 Surat apakah itu? Yaitu surat Al-Insan Baik akan kita mulai Tamasyah kita Melihat-lihat surga Dari Al-Quran Surat Al-Insan Surat yang ke-76 Dimulai dari ayat yang ke-12 A'udhu billahi minasyaitonirrojim Wa jazahum bima sobaru jannatawwa harilah Allah memberikan balasan kepada mereka Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman Mengapa diberikan balasan Bima sobaru Dikarenakan kesabaran mereka Apa balasannya? Jannatawwa harilah Jannatan Berupa surga Wahari roh Dan pakaian sutra Jadi kepada orang-orang yang beriman Insya Allah termasuk Bapak Ibu semua ini Nanti akan diberikan balasan oleh Allah Berupa surga Nanti ya Bapak Ibu Kalau disuruh Berangkat kesana Sekarang Mau gak kira-kira Sepertinya ada yang belum mau Saya mau sih Mau Pak Ustadz Masuk surga Siapa yang gak mau Tapi masalahnya Saratnya harus mati dulu itu loh Itu yang saya belum cocok Insya Allah Insya Allah nanti mudah-mudahan Rombongan haji dan keluarganya ini Semua Masuk surga semua Sehingga nanti kita bisa Ketemu di sana Apa yang menyebabkan Bapak Ibu Masuk ke surga? Bima sobaru Karena kesabaran Bapak Ibu Jadi syarat masuk surga itu Sabar 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 itu apa? Sabar itu bermacam-macam Satu As sobaru anil musibah Sabar di dalam menghadapi musibah Yang kedua As sobaru fil ibadah Sabar di dalam mengerjakan ibadah Yang ketiga Apa? As sobaru fi imsakil maksiyah Sabar di dalam menahan diri Dari perbuatan maksiyah Tadi yang memasukkan Bapak Ibu Ke surga itu adalah karena Kesabaran Bapak dan Ibu Maka kemudian akan memberi Akan mendapatkan balasan dari Allah Berupa Jannatawahari Rok Berupa surga dan pakaian sutra Jadi rupanya nanti di surga itu ada Pembagian seragam Bapak Ibu Pancenengan seneng toh Kalau ada pembagian seragam Tuntuman seragam rombongan Silahkan diambil Semangat itu Ini grup senam ada pembagian seragam itu seneng Di surga nanti ada pembagian seragam sutra Baik untuk Bapak maupun Ibu Bapak kan selama di dunia Tidak Tidak dibolehkan Memakai pakaian sutra Nanti disana Kita akan dibagi pakaian sutra Itu artinya apa Termasuk Kesejahteraan di dalam surga itu Akan diberikan Kepada para ahli surga Lanjut Tamasyah kita Muttaki'i nafiha anal aro'ik Layarau nafiha syamsawwala zamhariro Di dalam surga itu Mereka duduk bersandar di atas jipan Disana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusur Yang kita lihat pada tamasyah kita ini apa Bapak Ibu Ternyata penduduk surga itu nyantai-nyantai Ya Mereka di surga itu cuma disuruh leha-leha Ya Tidak perlu bekerja keras membanting tulang untuk mencari nafkah untuk kehidupan Tidak usah repot-repot Udah nyantai aja Ya duduk saja Belundang-belundung Koyo bakul semongko Santai silahkan Ya Kemudian Ya Apa suasana di surga itu sejuk Panas juga enggak Dingin sekali juga enggak Jadi keadaannya enak Berikutnya Kita lihat pada tamasyah kita berikutnya Rindangnya Rindangnya Pohon-pohon Dekat di atas mereka Dan mereka sangat dimudahkan untuk memetik buahnya Di surga itu banyak pohon-pohonan Nah pohon-pohon itu adalah pohon buah-buahan Dan Pohonnya tidak Tinggi-tinggi amat Orang yang di surga yang sambil santai-santai sambil leha-leha Tadi Bapak-Ibu Dengan mudah bisa memetik buahnya Nah itu Suasana di surga yang Yang begitu nikmatnya Belum lagi Kenikmatan yang lain Apa itu Diedarkan kepada mereka Bejana-bejana dari perak Dan gelas-gelas Yang sangat bening kacanya Gelas kristal Itu Jamuan yang diberikan Kepada para ahli surga Dengan gelas-gelas kaca Ada lagunya ya Bapak-Ibu Gelas-gelas kaca Kalau Anda sudah mendengar lagu itu pada Awal hijau Berarti Anda sekarang sudah tua Nah itu Situasi jamuan yang nanti Bapak-Ibu dapatkan di surga Gelas-gelas kristal itu Sangat beningnya Ada yang terbuat dari perak Mereka menentukan ukuran Sesuai dengan kehendak mereka Sudah Di sekar Jawa Jawa ini Ya dipersilakan Mau yang besar Apa yang kecil Terserah Tentukan sendiri Ambil sendiri Ya di ladini Mengundak ngewoke Jika iseng gede Komentar gegeden Jika iseng cile Komentarnya kecilin Apa salah satu Minum yang diberikan Kepada Para ahli surga Di sana mereka diberi Segelas minuman Bercampur jahe Loh Di surga itu ada jahe juga Atau Pak Luqman Ada Bapak-Ibu Para penggemar jahe Jangan khawatir Di sana ada juga jahe Wah kulon yang buatan jahe Rasanya Wah Sebah kembung Nanti di sana disediakan jahe Kita lanjutkan Tamasyah kita Pada ayat yang ke-18 Allah menggambarkan Situasi surga itu Yang didatangkan dari sumber mata air Air yang dipakai untuk menjamu Minum Bapak-Ibu itu Didatangkan dari mata air surga Yang namanya Sarsabila Namanya Sarsabil Mungkin anak atau cucunya Diberi nama Sarsabila Nah itu Inspirasinya dari Surat Al-Insan ini Ayat yang ke-18 ini Kita lanjutkan Tamasyah kita Wa yatufu alaihim Wildanum Muholadun Ila ro'aytahum Hasibatahum Lu'lu'am Mansura Keadaan di surga itu Kepada para ahli surganya Mereka akan Dilayani oleh Para pelayan-pelayan Yang muda Yang cakep-cakep Yang bersih-bersih Bapak-Ibu mendapatkan Jamuan Yang melayani Para Pemuda-pemuda Pemudi-pemudi Yang bersih-bersih Ya Sampai keadaannya itu Ida ro'aytahum Hasibatahum Lu'lu'am Mansura Kalau engkau melihatnya Mereka itu Laksana Mutiara Yang bertaburan Karena berseri-seri itu Mencorong Bapak-Ibu Bancendengan disini Melihat orang mukanya Bersinar muruk itu Malah takut Bapak-Ibu Nah disana nanti Pelayan-pelayan Bancendengan itu Orang-orang yang masih muda Cakep-cakep Kemudian Wajah mereka Berseri-seri Wa'idha ro'aytah Samma ro'aytah Na'imah Wa mulkan Kabihirah Kata Allah Apabila Melihat keadaan Di surga itu Niscaya Engkau Akan melihat Berbagai Kenikmatan Dan Kerajaan Yang besar Jadi ini Untuk menggambarkan Bahwa Surga itu Suasananya Luar biasa Kenikmatannya Luar biasa Berbagai Kenikmatan Ada di surga Apapun Yang disenangi Manusia Pun Itu semua Kenikmatan Yang disenangi Oleh manusia Nanti akan Tersedia Di surga itu Ditambah lagi Wa mulkan Kabihirah Surga itu Merupakan Kerajaan Yang besar Kerajaan Yang megah Ini untuk Menggambarkan Betapa Surga itu Merupakan Tempat Yang Sangat Megah Bapak Ibu Kita Kalau Disini Melihat Tempat-tempat Yang megah Itu kan Kita sudah Takjub kan Ya Misalnya Bapak Ibu Haji Atau Umroh Hotelnya Di Grand Jam Wah Luar biasa Itu senangnya Hotelnya Di mana Pak Haji Wah Itu Grand Jam Wah Senang Bangga Sempatnya Bagus Pelayanannya Bagus Ya Bapak Ibu Kalau Di Hotel Itu kan Pasti Juga Dilayani Dengan Baik Ya Tidak Ada Muka Masam Di Dalamnya Bapak Ibu Jalan Ketemu Karyawan Hotel Selamat Pagi Pak Selamat Pagi Selamat Malam Pak Maaf Ada yang Bisa Kami Bantu Wah Luar Biasa Kalau Rumahnya Bapak Ibu Pengen Seperti Surga Harus Begitu Tidak Ada Wajah Semberut Di Dalamnya Harus Serba Menyenangkan Kemudian Kepada Para Ali Surga Itu Allah Memberikan Kenikmatan Yang Lain Juga Aliyahum Siabu Sundus Hudru Wa Istabrak Wah Hulu Asawira Min Fidha Wasakohum Rabbuhum Syaraban Tahura Mereka Berpakaian Sutra Yang Hijau Sutra Tebal Dan Memakai Gelang Gelang Perak Yang Indah Allah Memberikan Kepada Mereka Minuman Yang Suci Pula Jadi Semua Kebutuhan Yang Disenangi Terpenuhi Semua Makanan Minuman Pakaian Sampai Keperhiasannya Pun Dikasih Bapak Ibu 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 Senang Pakai Perhiasan Pakai Gelang Senang Bentar Bentar Dilihat Wah Belang Wah Sampai Apa itu Sering Sering Dilihat Nah Itu Adalah Kenikmatan Kenikmatan Di Surga Kata Allah Ta'ala Sesungguh Sesungguhnya Ini semua Surga Dan semua Fasilitasnya Tadi Bapak Ibu Sesungguhnya Ini semua Kata Allah Surga Dan Fasilitasnya Tadi Yang Sudah Kita Lihat Pada Tamasyah Kita Tadi Itu Semua Adalah Balasan Untukmu Wakana Sa'yukum Maskuro Dan Usahamu Diterima Dengan Baik Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Apa Kesimpulannya Bapak Ibu Innah Hadakana Lakum Jazaa Jadi Masuk Surga Itu Karena Balasan Dari Amal Kita Balasan Maka Supaya Kita Nanti Mendapat Balasan Berupa Surga Bisa Masuk Surga Itu Perintah Allah Kita Harus Beramal Yang Menyebabkan Kita Masuk Surga Wasa'yukum Maskuro Dan Usahamu Diterima Oleh Allah Berarti Apa Masuk Surga Itu Perlu Usaha Nah Itu Kesimpulannya Jadi Supaya Kita Ke Surga Kita Harus Berusaha Karena Surga Itu Merupakan Balasan Dari Dari Allah Kepada Siapa Saja Yang Dikehendakinya Dalam Hal Ini Kepada Orang Orang Yang Beriman Yang Beramal Dan Melaksanakan Perintah Allah Yang Yang Kedua Kalau Kita Pengen Masuk Surga Kita Harus Mau Berusaha Usahanya Apa Ya Kesabaran Tadi Ya Asobro Anil Musibah Sabar Dari Musibah Jangan Sampai Musibah Yang Menimpa Kita Itu Menjauhkan Kita Dari Allah Tetapi Justru Mendekatkan Kita Kepada Allah Misalnya Musibah Covid-19 Ini Kan Musibah Bapak Ibu Dalam Semua Bidang Musibah Sampai Orang Kesulitan Untuk Mencari Nafkah Untuk Hidupnya Karena Kondisi Perekonomian Juga Terdampak Menjadi Sulit Bapak Ibu Yang Pengen Umroh Lagi Juga Tidak Bisa Karena Situasinya Masih Pandemi Nah Itu Sabar Dari Musibah Sabar Di Dalam Mengerjakan Ibadah Nanti Puasa Ramadan Kita Harus Bersabar Melaksanakannya Dengan Sebaik Baiknya Puasa Yang Sebenarnya Puasa Bukan Hanya Menahan Lapar Dan Haus Tapi Kita Manfaatkan Untuk Beribadah Sebanyak Banyaknya Solat Tarawih Tidak Pernah Kita Tinggalkan Tadarus Al-Quran Tidak Dilupakan Sodakoh Terus Kita Lakukan Itu Kesabaran Kesabaran Bapak Ibu Di Dalam Beribadah Tidak Sobru Fi Im Sakil Maksiyah Dan Sabar Di Dalam Menahan Diri Dari Perbuatan Maksiyah Itulah Usaha Yang Insya Allah Akan Menyebabkan Bapak Ibu Mendapatkan Balasan Dari Allah Yaitu Berupa Surga Yang Penuh Dengan Kenikmatan Demikian Tamasya Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Sudah Sekilas Melihat Suasananya Kalau Sudah Melihat Suasananya Mudah Mudah Termotivasi Aku Besok Pengen Banget Ke Surga Ya Semua Pengen Ke Surga Tetapi Tidak Semua Mau Berusaha Betul Enggak Bapak Ibu Kalau Ditanya Pengen Masuk Surga Enggak Pengen Tapi Enggak Mau Usaha Kita Mau Berusaha Karena Kesurga Itu Memerlukan Usaha Kita Dengan Cara Bersabar Mudah Mudah Bermanfaat Yuk Kita Pulang Lagi Dari Piknik Kita Nanti Lain Waktu Mudah Mudah Kita Beneran Kesurga Yang Tadi Sudah Kita Kunjungi Mudah Mudah Allah Meritui Kita Kita Semuanya Nanti Mendapatkan Khusnul Khotimah Allah Amin Baik Salam Sehat Selalu Untuk Bapak Ibu Semua Saling Doa Mudah Mudah Kita Sehat Dan Saling Doa Juga Kita Tetap Istiqomah Di Dalam Ibadah Dan Kebaikan Allah Amin Mohon Maaf Segala Kekurangan Kehilapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan